Dan ini dia, saya sudah berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar 6 juta rupiah di aplikasi Julo. Dan ini bisa langsung masuk ke rekening pribadi saya. Jadi bagi teman-teman juga yang berminat untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Julo, silahkan tonton video ini sampai selesai. Halo, selamat datang di channel saya, Kondonor Bawori. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara mudah pinjam uang di aplikasi Julo. Jadi, cara ini sangat mudah, langsung di ACC dan bisa langsung masuk ke rekening untuk pinjaman kita. Oke, langsung saja di sini kita download dulu aplikasinya di Playstore, yaitu Julo. Oke, ini dia. Dan ini sudah di download oleh 10 juta orang atau 10 juta kali di download. Jadi, sudah banyak yang menggunakan aplikasi Julo ini. Dan ini aplikasi resmi dan terpercaya. Oke, langsung di install saja. Dan setelah di install, di download, kemudian langsung dibuka saja. Kita tunggu beberapa saat. Dan ini dia untuk tampilan awal untuk aplikasi Julo. Dan di sini, apabila kita belum punya akun, kita klik daftar. Di sini, langsung klik saja. Oke, di sini kita harus mengisikan nomor KTP. Dan setelah mengisi nomor Induk KTP, di sini kita klik lanjutkan dengan daftar dengan Google. Klik saja. Dan setelah kita memasukkan nomor Induk KTP, kemudian email, dan klik buat pin. Oke, di sini kita harus buat pin sendiri. Dan setelah kita buat pin, di sini ada penjelasan mengenai pipasi pengguna. Silahkan dibaca sendiri, di sini. Dan apabila sudah dibaca semua, klik setuju. Oke. Klik lanjutkan. Di sini izinkan Julo mengambil gambar. Oke, saat aplikasinya digunakan. Dan di sini ada penjelasan, pastikan kamu telah berusia 21 tahun lebih, tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan minimum 2 juta. Oke, ini untuk persyaratannya di awal. Dan apabila sudah paham, klik lanjutkan. Di sini kita harus foto KTP dan selfie. Seperti biasa, untuk pendaftaran, untuk pinjaman online aplikasi lainnya sama. Kita harus mengisi identitas diri, foto KTP, selfie, foto diri dengan KTP, dan lain-lain. Dan setelah foto KTP dan foto selfie dengan KTP, di sini kita harus mengisi identitas diri, nama lengkap, informasi domisili, kontak, dan lain-lain. Ini harus diisi semuanya. Dan setelah diisi untuk identitas diri dan domisili, serta sudah verifikasi nomor telepon, klik lanjutkan. Oke, di sini kita harus isi informasi keluarga. Apabila sudah berkeluarga, diisi nama pasangan dan lain-lainnya. Dan setelah diisi semuanya, klik lanjutkan. Dan di sini selanjutnya, untuk langkah ketiga, kita isi informasi pekerjaan. Dan setelah diisi semua informasi pekerjaan, klik lanjutkan. Dan di sini kita mengisi untuk langkah keempat, langkah terakhir, yaitu keuangan. Mulai dari penghasilan, dan mengisi informasi rekening bank kita. Oke, langsung diisi saja. Dan setelah diisi semuanya untuk keuangan, klik review. Oke, ini kita mengecek kembali untuk data diri yang sudah kita isikan. Silahkan di cek dulu semuanya. Dan setelah itu, apabila sudah benar semua, tidak ada yang salah, klik conteng. Saya telah membaca yang menuju persyaratan. Kemudian, Dilihat sendiri, lanjutkan. Di conteng juga, saya setuju dengan pemeriksaan ini. Oke. Dan selanjutnya, klik kirim. Dan ini dia, untuk pengajuan kredit julo sedang dalam proses, berarti pengajuan saya masih dalam proses. Kita tunggu saja untuk beberapa saat. Dan untuk pengajuan ini, disini sudah ada muncul. Masih dalam proses verifikasi, dan dia paling lama satu hari kerja untuk proses pengajuan kita di proses. Dan nanti kita tunggu saja apakah ini berhasil atau tidak. Dan ini dia, pengajuan saya sudah di ACC, dan saya sudah berhasil mendapatkan limit sebesar 6 juta rupiah. Dan ini bisa saya gunakan untuk langsung pinjam uang di julo ini, dan bisa langsung masuk ke rekening. Terima kasih telah menonton!